Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Frani26 Channel, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Kali ini Frani26 Channel akan menayangkan 7 desain taman belakang rumah, semoga dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang akan membuat taman di belakang rumah. 7 Inspirasi Desain Taman Minimalis Belakang Rumah Nyaman dan asri, memiliki rumah di perumahan dengan lahan tidak terlalu luas tapi masih ada lahan belakang rumah. Dan Anda ingin memiliki taman minimalis belakang rumah yang nyaman dan asri. Dengan kreativitas, area terbatas ini bisa jadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. Memiliki taman yang nyaman dan asri akan memberikan hawa sejuk dan nuansa alami pada rumah. Selain membawa kesejukan di rumah, warna hijau dari dedaunan juga mampu menyejukkan pandangan. Desain taman yang cantik juga mampu memberikan nilai tambah pada hunian. Meski ukurannya terbatas, dengan kreativitas Anda bisa memiliki taman minimalis yang cantik, membuat betah di rumah. Untuk membantu Anda menentukan desain, berikut beberapa tayangan yang dapat menjadi inspirasi buat Anda. Tapi sebelum melanjutkan, saya mohon sebaiknya Anda subscribe channel ini, Frani26 Channel, dan tonton sampai akhir. Jangan di skip supaya tidak jadi spam, dan biar jam tayang channel ini bertambah, agar channel terus berkembang bisa melanjutkan menayangkan video yang lainnya mengenai tanaman hias dan tanaman obat di sekitar kita. Terima kasih, selamat menyaksikan, 7 inspirasi desain taman minimalis belakang rumah. Yang pertama, taman minimalis belakang rumah dengan rumput sintetis. Area tersisa di belakang rumah bisa dimanfaatkan menjadi taman minimalis yang cantik. Cukup hadirkan beberapa tanaman dan rumput sintetis, taman minimalis pun bisa Anda miliki. Anda bisa meletakkan beberapa tanaman hias koleksi Anda dalam pot, diantaranya aglonema, keladi hias, alokasia. Taman akan terlihat asri dan selalu rapi dan bersih. 2. Taman minimalis belakang rumah konsep terbuka Taman dengan konsep terbuka juga bisa menjadi pilihan. Anda bisa menyatukan dengan area dapur, ruang makan atau laundry room minimalis. Ada lahan terbuka sedikit di belakang rumah, Anda bisa menanam rumput dan di pinggir ada beberapa rumpun tanaman cover ground misalnya pilodendron neon, atau pilodendron lemon lime, bunga lili paris, rumpun aneka keladi hias. Taman akan terlihat cantik dan asri. 3. Taman belakang rumah dengan ayunan Enggak hanya tanaman, apabila Anda mempunyai anak-anak kecil, Anda juga bisa menghadirkan ayunan di taman belakang rumah. Sesuaikan ukuran ayunan dengan taman Anda, dan banyak aneka ayunan yang sudah jadi bisa dibeli dan Anda bisa menambahkan beberapa tanaman hias dalam pot, misalnya anturium kuping gajah, miyana dan di bawahnya dipasang rumput sintetis. Anak-anak Anda akan betah bermain sambil membawa bonekanya. 4. Taman belakang konsep indoor Selanjutnya, taman belakang dengan konsep indoor. Seperti pada desain sebelumnya, taman ini bisa didesain menyatu dengan ruangan lainnya di rumah, seperti dapur. Anda bisa meletakkan beberapa tanaman hias koleksi Anda. 5. Taman minimalis belakang rumah dengan pot tanaman Koleksi tanaman hias dalam pot juga bisa kamu tampilkan di taman. Anda bisa meletakkannya di dinding, di lantai dan lainnya. Menambahkan kursi dan meja taman juga akan membuat kenyamanan di taman makin maksimal. 6. Desain taman nuansa pedesaan Buat Anda yang suka dengan gaya pedesaan, desain yang satu ini bisa jadi pilihan. Penggunaan kayu sebagai kursi dan meja ditambah gazeba atau saung mini akan membuat taman kental bernuansa. 7. Taman minimalis belakang rumah dengan kolam ikan Taman belakang di rumah juga bisa dirancang dengan kolam ikan minimalis. Rumah jadi terasa lebih natural, sejuk, dan adem. Itulah beberapa ide desain taman belakang rumah minimalis yang dapat saya sajikan. Mana desain taman yang paling Anda sukai? Semoga tayangan video ini dapat menginspirasi sahabat Franny26 channel, yang lagi mencari ide untuk membuat taman di belakang rumah. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Terima kasih juga untuk like dan subscribe-nya. Selamat mencoba. Semoga inspirasi ini, membantu merealisasikan taman belakang rumah Anda sesuai dengan yang Anda inginkan. Terima kasih sudah menonton.